assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel saungbaraya oke kali ini ada handphone infinix smart 6 ya yang punya handphone pengen di reset ulang ke setelan pabrik kita Scroll dari atas ada logo gear masuk ke pengaturan kita lihat dulu tentang ponsel ya nah disini ada smart 6 biar yang yang punya handphone pengen di reset ulang ke setelan pabrik pertama kita masuk ke akun ya cari nah akun disini ada tiga akun akun Google kita hapus dulu pilih hapus akun ada notif hapus akun kita bersihkan dulu ya akunnya agar tidak terproteksi akun Google kita hapus akun kecuali kita hafal akun dan sandinya tidak jadi masalah oke ada notif kembali hapus akun ada notif yakin kita pilih oke kemudian verifikasi ya menggunakan sidik jari atau kunci layar kita kita masukkan sandi kunci layar nah disini akunnya sudah kosong di perangkat handphone kita kembali kita akan masuk ke sistem kemudian opsi pengaturan ulang hapus semua data ya hapus semua data kembali masukkan sandi kunci layar ingat datanya akan terhapus semua ya Hai tanpa terkecuali Nah setelah itu handphonenya akan restat ulang diperkirakan kurang lebih lima menit dan ingat sebelum di reset ke pengaturan awal baterainya kondisi di atas 50% jangan di bawah 50% karena bila gagal ya akan bermasalah akan timbul masalah yang lain ya oke kita tunggu masih ditampilan xos ingat sekali lagi datanya akan terhapus semua sebelum di reset ulang di backup dulu data-data yang penting menurut anda ya masih loading oke sudah ditampilan xos kita akan setel kembali ya bahasa Indonesia pilih mulai pilih negaramu Indonesia pilih berikutnya sambungkan ke WIP kita akan lewati saja karena akun Google nya sudah terhapus ketentuan penggunaan checklist pilih berikutnya layanan Google pilih lainnya pilih lainnya dan pilih setuju kemudian pilih lewati ini X Club ya ada notif lewati saja pengaturan keamanan lewati saja ada notif pilih oke mempersiapkan ponsel anda masih loading kita tunggu mempersiapkan ponsel anda pilih lewati kemudian ini kita pilih mulai nah disini kita tekan saja ya ditahan di layar handphone nah sudah mulai masuk ke menu bawaan aplikasi xos peluncur mengatur desktop anda nah handphonenya sudah kembali ke bawaan setelan awal ya setelan pabrik semoga videonya bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati